Sejumlah nama tokoh bertengker di urutan teratas hasil survei yang dilakukan media survei nasional atau median karena memiliki elektabilitas yang tinggi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Andis Baswedan masih berada di posisi teratas di mata warga Jakarta jika dilakukan pemilihan gubernur DKI Jakarta saat ini. Disusul dua politisi PDIP, Triris Maharini dan Basuki Cahayapurnama alias Aho. Direktur Riset Media Survei Nasional atau median AD Irfan Abdurrahman mengatakan awalnya pihaknya melakukan survei tanpa menyudarkan nama alias pertanyaan terbuka atau top of mind. Dikutip dari kompas.com, responden ditanya siapa pilihan pemimpinnya di ibu kota dan hasilnya nama gubernur DKI Jakarta Andis Baswedan berada di posisi teratas dengan angka 40,5%. Sementara posisi kedua, responden paling banyak menyebut nama Risma dengan angka 16,5%. Risma belakangan banyak mendapat sorotan publik setelah aksi busukan di ibu kota sebagai Menteri Sosial. Adi mengaku cukup tergejut karena sebagian responden masih menyebut nama Aho, mantan gubernur DKI. Sebanyak 8,5% responden mengaku ingin Aho kembali menjabat gubernur DKI. Angka itu masih lebih tinggi dibanding nama Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI. Nama-nama lain yang muncul yaitu gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, mantan wakil gubernur DKI, Jerod Syaiful Hidayat, kemudian ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, hingga artis Baim Wong dengan masing-masing 0,5%. Adapun, survei itu dilakukan dengan cara tetap muka dengan populasi survei warga Jakarta yang memiliki hak pilih dengan teknik multi-stage random sampling dan proporsional atas populasi dan gender. Sample yang digunakan 400 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!